Pemisah kita beralih ke informasi berikutnya Dalam rangka pemberdayaan dan meningkatkan perekonomian warga masyarakat Karantaruna merupati mandiri Bekerjasama dengan Bumdes Selarang Kesedihan Membuat Pasar Panggok Pasar Panggok Berdiri sejak 22 Juli 2019 Yang merupakan salah satu tempat Wisata kuliner tradisional Dimana mereka berjualan memakai Panggok-panggok yaitu warung bambu Dengan atap mulit Pasar Panggok satu-satunya pasar kuliner Tradisional di Desa Selarang Adipala Cilacap Dengan menyajikan makanan tradisional seperti Makanan cowok, comro, ganyong Irut, oye Karak, kembus Lemat, lepet Bocel, tahu masak Dan lain-lain Dengan dipadukan makanan masak ini sehingga bisa lebih menarik Dan memenuhi kebutuhan semua pengunjung Tempat wisata kuliner Pasar Panggok buka setiap hari Sabtu dan Minggu Setiap dua minggu sekali Ada Panggok hiburan Dengan menampilkan berbagai kesenian seperti Lengger, ebek, calung, dan hiburan tradisional lainnya Masuk pasar panggok gratis tidak dibungut biaya Sedikitnya ada lebih dari 80 stand dan seluruh pedagang Memakai pakaian kebaya Sehingga menimbulkan kesan pasar tempo dulu Dan ini nanti akan kita kembangkan juga Nanti setelah ini lagi kita rintis Di desa Kesegan gitu Yang di area dekat seraya itu sekarang mulai lagi dibangun semacam fasilitas Menunjang itu dan itu nantinya juga untuk pikiran Untuk pemasan kepada desa Ketua Pasar Panggok yaitu Hamim mengatakan Sejak dibuka bulan Juli 2019 lalu Dari hari ke hari Pasar Panggok selaran tambah ramai dikunjungi para wisatawan Putaran uang di Pasar Panggok mencapai 50 juta per hari Dan kedepannya Pasar Panggok akan dilengkapi lagi Dengan makanan tradisional tempo dulu Dan lebih bervariasi tampilannya Dari Cilacap, Romena Benyema Sivim melaporkan